selamat pagi ibu guru dan teman-teman perkenalkan nama saya Ferit Mulesman Nusinaga kelas 11 IPSD SMAVK sekarang saya akan menjelaskan beberapa hewan endemik atau hewan yang tingkat kepunahannya itu meningkat kepunahannya itu meracalela jadi hewan yang saya ambil sekarang itu hewan harimau sumatera jadi sekarang kita akan menuju ke pembahasannya langsung kita ke pembahasannya harimau adalah kucing terbesar di muka bumi harimau sumatera merupakan salah satu sub spesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini spesies ini juga dapat disebut harimau sunda nama sunda mengacu pada kawasan biogeografi yang mencakup sumatera jawa dan bali warna kulit harimau sumatera cenderung lebih gelap mulai dari kuning ke merah-merahan hingga orange tua dan memiliki garis loreng yang lebih rapat harimau sumatera hanya ditemukan di pulau sumatera kucing besar ini mampu hidup dimanapun dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan dan tinggal di banyak tempat yang tak terlindungi provinsi riau adalah rumah bagi sepertiga dari seluruh populasi harimau sumatera sayangnya sekalipun sudah dilindungi secara hukum populasi harimau terus mengalami penurunan hingga 70% dalam seperempat abad terakhir pada tahun 2007 diperkirakan hanya tersisa 192 ekor harimau sumatera di alam liar provinsi riau makanan harimau sumatera tergantung tempat tinggalnya dan seberapa berlimpah mangsanya sebagai predator utama dalam rantai makanan harimau mempertahankan populasi mangsa liar yang ada di bawah pengendaliannya sehingga keseimbangan antara mangsa dan vegetasi yang mereka makan dapat terjaga agar harimau sumatera ini dapat terjaga kelestariannya dan populasinya ada beberapa cara menjaga agar tingkat kepunahan menurun yaitu 1. Penetapan satwa langkah dan dilindungi 2. Penangkaran 3. Penegakan hukum 4. Perbaikan ekosistem 1. Penangkaran